Intro Kembali masih bersama saya Manisa Putri dalam Kompas Pekalongan Acara nonton bareng film lama G30 September semakin sering digelar Seliding dengan semakin dekatnya tanggal 30 September Di kota Pekalongan ratusan warga berbagai kalangan Mulai dari pejabat, anggota TNI dan warga Atusias menyaksikan film garapan sutradara Arifin Cendur itu Selain dihadiri ratusan orang dari berbagai kalangan itu Sejumlah pejabat teras di lingkungan Pemkot Pekalongan Dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah juga terlihat hadir Di antaranya pelaksana tugas wali kota Komandan Kodim 0170 Pekalongan Kepala Kejaksaan Negeri, SEGDA dan lain-lainnya Setelah diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya Film yang sudah diedit menjadi hanya sekitar satu jam itu pun diputar Warga pun menyaksikannya dengan entusias Biar menemukan jiwa nasionalisme pada pemuda Biar kita tahu sejarah bangsa Indonesia seperti itu Jadi pemuda tahu bahwa seluruh bangsa kita Biar tidak, pemuda tidak, biar tidak apa yang namanya Terjurumus dalam hal yang negatif Dan ini sangat bagus sekali film Seperti ini, dia tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik Dan kita tahu sejarah bangsa Pelaksana tugas wali kota Pekalongan, Zailani Mahfudz menilai Acara nonton bareng film G30S ini cukup penting bagi generasi muda Yang tidak mengetahui kejadiannya Agar bisa waspada terhadap bahaya yang merongrong dasar negara Pancasila dan NKRI Dua-duanya lupa Peringatan bagi kita untuk mengingatkan kembali Bagi seperti yang saya sudah pernah nonton Anda yang mudah-mudahan ini belum juga nonton Karena dulu film ini memang diwajibkan Tapi sekarang nampaknya tidak ya Tidak, karena itu kondisi kemerdekaan kita yang sudah semakin lama Karena tantangan ini semakin besar Oleh karena itu, kita harus mewaspadai apapun gerakannya Rencananya, acara nonton bareng film yang disutera daerah Arifin Cenur ini Juga akan diputar di tempat-tempat lain Seperti Goramil dan lain-lainnya Pembunuhan terhadap seorang paranormal Warga Kabupaten Batang oleh tujuh orang pelaku Digelar saat reskrim Polres Kendal Rekonstruksi ini digelar untuk mengetahui Peran dari masing-masing tersangka pelaku pembunuhan kecil itu Polisi reserse Polres Kendal Selasa kemarin melakukan reka ulang peristiwa pembunuhan Yang melibatkan meninggalnya Sugeng Raharjo Warga Batang yang bekerja sebagai paranormal Dari reka ulang ini Diketahui bahwa tujuh orang ini Yang menjadi otak pembunuhan adalah Dewi Purnama Dan teman dekatnya Wisnu Heri Susanto Sebelum melakukan pembunuhan Dewi Purnama menjemput korban Sugeng Raharjo Di rumahnya Batang dengan menggunakan sepeda motor Untuk dibawa ke hutan Durenjati Desa Dapurono Kaliwung Selatan Di tempat ini Enam orang pelaku lainnya sudah menunggu sambil minum-minuman keras Tak selang beberapa lama Korban dimasukkan ke dalam mobil untuk dihabisi Sesuai dengan perannya Pelaku bernama Rais menjerat leher korban dengan tali plastik Kemudian Fajar Beni menikam punggung korban dengan gunting Disusul oleh Aris Fajar Setiawan yang memukul kepala korban Setelah korban tak bernyawa Pelaku Sunarto memasukkan jenazah ke dalam karung yang sudah dipersiapkan sebelumnya Setelah itu Untuk menghilangkan jejak Korban lantas dibawa ke hutan masuk wilayah Desa Bejen Temanggung Satu hari setelah pembunuhan ini Yaitu tanggal 7 September 2017 Jenazah korban ditemukan warga sekitar dalam karung Karena lokasi pembunuhan masuk di wilayah Kendal Maka ketujuh pelaku ini dibawa ke Polres Kendal Untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut Adakan 23 adegan untuk memperjelas peran masing-masing pelaku Dihabisi di dalam mobil Dihabisi di dalam mobil Antara perjalanan berarti Antara perjalanan dari Indarupono sampai ke daerah Mbucan Melihat bukti yang ada Berupa gunting dan tali berarti perbuatan tersebut di Dari reka ulang ini diharapkan bisa diketahui kronologis pembunuhan Dan serta untuk mengetahui peran mereka masing-masing Apa yang dilakukan penjual obat-obatan terlarang ini Bisa dibilang tidak ada kapoknya Sudah tiga kali masuk penjara Karena kasus yang sama malah tertangkap lagi untuk keempat kalinya Di tengah maraknya peredaran pil PCC Satres narkoba Polres Jepara Mengamankan Hermawanto alias Roy Warga desa Wedelan Kecamatan Bangsri Jepara Lantaran menjual obat jenis Destro secara bebas dan tak berizin Dari tangan tersangka Polisi turut mengamankan ribuan butir pil jenis Destro dan seledril Tersangka merupakan residivis untuk kasus yang sama sejak beberapa tahun lalu Tercatat tersangka sudah pernah tiga kali masuk penjara Oleh tersangka obat jenis Destro ini dijual dalam bentuk kemasan berisi 13 butir Dengan diminum dalam dosis yang tinggi Obat tersebut mampu memberikan efek mabuk dan nge-fly Dari pengakuan tersangka Keuntungan yang didapat dari menjual obat terlarang tersebut Adalah sebesar 300 hingga 400 ribu rupiah Sementara itu menurut Kapolres Jepara Dengan maraknya peredaran pil PCC Di beberapa daerah pihaknya melakukan penyidikan terkait adanya peredaran obat-obat terlarang Dan didapati tersangka yang merupakan residivis kasus penjualan obat terlarang Dari pengakuan tersangka tujuan mengkonsumsi obat ini adalah untuk menimbulkan efek nge-fly Pil PCC itu yang banyak dikonsumsi oleh para pelajar Ini kami mengadakan penyildikan anggota kami Kemudian mendapatkan informasi ada penyuluan obat destro ini Ini didapati yang bersangkutan sudah 3 kali 3 kali keluar masuk penjara terkait kasus yang sama Memang tujuan dari konsumsi alat ini adalah untuk nge-fly Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Tersangka kembali mendekam di tahanan Polres Jepara Dan dijarah dengan pasal 196 dan 197 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 Tentang kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun Dan denda hingga 1,5 miliar rupiah Iwan Miftahuddin, Kompas TV, Jepara Persibat Tahan PSI yang sebarang Nantikan informasinya usai pariwara berikut ini Terima kasih telah menonton!